Kepala Badan Narkotika Nasional Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hashim diperiksa inspektorat khusus di tingkat BNN Provinsi Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas ulahnya yang meminta tunjangan hari raya atau THR kepada perusahaan otobus Budiman. Terkait sanksi yang hendak ditentukan nanti akan dibahas di Komisi Etik. Dilansir dari Tribunews.com menurut Kepala Birohumas dan protokol BNNRI, yakni Brigjen Sulistio Pujuhartono, sanksi yang paling ringan ialah meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan. Sementara sanksi terberat ialah dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota BNNRI. Lanjut, Brigjen Sulistio menyatakan dalam pemeriksaan sementara, Iwan tidak meminta THR kepada pihak swasta selain PO Budiman. Kedati demikian, kasus Iwan Kurniawan masih dalam tahap proses pemeriksaan. Sementara itu, Kepala Ombudsman Jawa Barat, yakni Dan Satriana, menilai sikap Kepala BNN Tasikmalaya suatu bentuk penyelahgunaan wewenang. Kedati demikian, pihaknya turut mengapresiasi tindakan permohonan maaf yang dilakukan oleh Iwan. Lanjut, Satria meminta kepada penyelenggara pelayanan publik agar dapat memberikan contoh dengan tidak memberikan THR terhadap orang yang berpotensi membuat konflik kepentingan. Kemudian pihaknya meminta masyarakat untuk melaporkan Ombudsman apabila terjadi peristiwa serupa. Terima kasih telah menonton!